Ya, oprit jembatan di Desa Mekarjaya, Kecamatan Bahar Selatan, Kabupaten Moro Jambi, longsor dan membahayakan. Guna mencegah terjadinya laka lantas, polisi pun memasang polis lain di area oprit jembatan yang jebol. Jembatan 8C yang berada di Desa Mekarjaya, Kecamatan Bahar Selatan, Kabupaten Moro Jambi, mengalami longsor. Oprit jembatan terlihat jebol dan menyisakan lubang besar. Jembatan ini merupakan penghubung lima desa di Kecamatan Bahar Selatan, Kabupaten Moro Jambi, dan akses vital serta urat na di perekonomian warga untuk membawa hasil perkebunan. Ini kepolisian sektor Bahar Selatan yang turun ke lokasi langsung memasang polis lain di area oprit jembatan yang jebol. Pemasangan garis polisi ini bertujuan agar pengguna jalan yang melintas lebih berhati-hati. Pemasangan garis polisi untuk menghindari kecelakaan atau yang menyebabkan orang lain celaka. Untuk sementara kami pasang garis polisi agar bisa nampak malam-malam karena longsornya ini agak lebar di jembatan ini. Jembatan ini sudah lama, sudah lama longsornya, cuma selama ini diperbaiki sama masyarakat, dibantu dari KUDI-KUDI untuk ditimbun menggunakan tanah. Warga berharap pihak terkait segera melakukan perbaikan oprit jembatan yang longsor. Kemudian di lokasi ini tidak terdapat fasilitas penerangan jalan, sehingga perlu kewaspadaan saat melintas pada malam hari. Sulit ya, agak susah ya. Takut ya, terjadi yang tidak diinginkan lah ya, kayak kelekaan itu kan. Karena kalau ke malam itu lebih bahaya lagi kan di sini ada lubang. Oprid jembatan jebol sudah terjadi sejak sebulan terakhir. Mulanya kondisi lubang masih kecil, namun semakin lama kondisi lubang semakin besar.